Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa berbagai cara dilakukan untuk membuat penarik tampilan tempat penghutan suara atau TPS Di Polewalimandar, Sulawesi Barat terdapat TPS di desa Tonyamang, Kecamatan Binuang yang bernuansa pengantin Selain itu, di luar TPS juga tersedia ajang foto selfie berupa kotak yang bisa digunakan untuk foto-foto bersama Bahkan Gubernur Sulawesi Barat saat mengunjungi TPS ini sempat melakukan foto bersama Gubernur Sulawesi Barat Alibah Al-Masdar menyempatkan dirinya saat melakukan pemantauan untuk mengunjungi salah satu TPS unik Yang berada di desa Tonyamang, Kecamatan Binuang, 17 April kemarin Nuansa di TPS tersebut unik disebabkan TPS ini terlihat seperti resepsi pernikahan yang biasanya dilakukan di daerah Sulawesi Tak hanya sampai di situ saja, di luar TPS, tepatnya di pintu keluar, pemilih disediakan ajang untuk foto-foto termasuk foto selfie Warga pun langsung berebutan melakukan foto-foto bersama dengan orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut Tak hanya ibu-ibu atau bapak, kaum milenial pun semuanya saling berebutan untuk foto dan selfie bersama Pemantauan di mana saja Pak, di pemilih ini Pak, TPS-TPS mana Kita memantau semua di daerah-daerah yang terjangkau Dan kami sudah berbagi tugas semuanya, ada di memasak, ada di pasang kayu, ada di mateng, ada di memuju, ada di majene Dan saya sendiri di Kulewali bersama beberapa rekan yang lain Kita berbagi, berpencar, berbagai kecamatan yang ada di sini Tadi antusias masyarakat di beberapa titik? Saya lihat antusias masyarakat cukup bagus, hampir semuanya datang memberikan hak dirinya Dan saya melihat berjalan lancar, aman, mudah-mudahan sampai akhir dan hasilnya sudah ada Tetap kita harapkan ada kedamaian Sementara itu di Mamuju, tepatnya TPS-10 Kelurahan Binanga juga unik Panitia di tempat penghutan suara memakai pakaian adat Mulai dari menyambut para daftar pemilih, pencatat hingga pemberi kertas suara Bahkan panitia menyiapkan tempat berfoto setelah mencoblos Pemirsa saat ini saya sedang berada di TPS-10 Di Jalan Jeruk di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan saat ini saya sedang berada di TPS-10 Nah salah satu keunikan dari TPS ini adalah beberapa anggota KPPS-nya menggunakan pakaian adat Seperti apa penjelasannya? Selamat siang Dengan Pak Ahmad Afandi Jadi saya lihat beberapa anggota KPPS di TPS-10 ini menggunakan baju adat Kira-kira penjelasannya dan keunikannya apa? Secara historis memang tempat ini dikenal sebagai tempat yang berada Memuji juga mempunyai adat Jadi bukan untuk sensi di antar wilayah Tapi ini berusaha kita memunculkan Memuji dengan perwakilan tampilan seperti ini Memuji kita tanah yang berada Dan inspirasinya menggunakan pakaian adat ini Salah satu toko yang ada di Mamuju atau murni Dari inisiatif untuk menarik peminat sebagai pemilik Ini kesepakatan 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 dari semua pengurus KPPS di TPS-10 Jadi soal kearifan lokalkan banyak yang kembali membumingkan dengan berbagai cara Nah kalau kami yang kebetulan bertugas di KPPS ini Ini juga merupakan salah satu cara Kembali men sosialisasi Kesadaran tentang kearifan lokalkan Kendalanya sendiri Untuk menselagamkan kepada semua anggota KPPS yang ada di TPS-10 ini Seperti apa Kalau persoalan kendala Saya rasa kami tidak menemukan kendala yang begitu serius Karena antusias dari masyarakat juga Sehingga ide ini dijemput dan bisa terlaksana tanpa ada kendala yang begitu berarti Oke terima kasih Sukses untuk pemilu 2019 Ya Pemirsa Tula tadi wawancara singkat kami dengan ketua KPPS nomor 10 Di Jalan Jeruk, Sulawesi Barat, Mamuju Dan bagi Anda yang masih berada di rumah Ayo lakukan Ayo ke TPS untuk menyuarakan hak pilih Anda Ayo ke TPS bersama saya Muslim Saab dan Iwan Parkeikes Dari Kabupaten Mamuju, MNC Media Melaporkan Dari wawancara kami dengan Bapak Jali Yahya mengenai keunikan di TPS ini Dan bagi Anda yang masih berada di rumah Silahkan menuju ke TPS karena ini merupakan pesta demokrasi Yang dilakukan warga negara Indonesia 5 tahun sekali Ayo memilih Bersama saya Muslim Saab dan Iwan Parkeikes Mamuju, Sulawesi Barat, MNC Media melaporkan TPS di dua tempat tersebut sendiri Sengaja dibuat dengan nuansa berbeda Dengan menambah daya tarik warga untuk memilih Karena biasanya warga enggan untuk memberikan hak suaranya Dengan berbagai alasan Namun dengan hadirnya TPS ini Diharapkan warga lebih antusias untuk datang ke TPS Dari Mamuju dan Polewali Mandar Huzair Zainal, Ainews, melaporkan